Bojo sahabat kopi, aku adalah Indra, bukan saudara dari Asura dan juga bukan Indra Gens, namun cukup dengan Indra saja. Kali ini, aku sebagai oponer akan mengajak kalian keliling di area turbin, biar gak lama-lama lagi, langsung kita mulai proses cleaning dan preparation. So, keep it steady, don't move from this video, and enjoy the show. Area pertama yang dibersihin yaitu adalah smoking area di bagian belakang. Kalau aku sih biasanya bersihin yang area paling belakang dulu, baru yang terakhir area paling tepat, yaitu parkiran. Turbin Kata turbin diambil dari dua kata, yaitu turbin yang bermakna mesin pesawat dan bin yang berarti biji. Kata turbin terspirasi dari ilmu yang telah dinyam oleh selesai pemilik kedai, yaitu cursan teknik mesin. Yang merupakan turbin, ialah perwujudan dari mesin pesawat. Sedangkan kata bin merupakan simbol dari biji kopi yang akan diolah dan juga dinikmati di turbin kopi. Turbin kopi, sekali orang menyebutnya sebagai hidden gun. Karena lokasinya yang cukup dalam, lokasinya juga tak jauh dari sebuah sekolah swasta. Sehingga meskipun agak masuk ke dalam, tapi lokasinya kami masih bisa diakses dengan gampang. Tak terasa, prepare area ini sudah selesai. Mari kita move ke area selanjutnya, sambil ngobrol santai soal turbin kopi. Oke, selanjutnya adalah ruang ternyaman yang ada di turbin kopi. Bagi pelanggan turbin, tempat ini merupakan tempat yang nyaman buat nugas. Dan tentunya juga buat kerja. Dan enak banget buat ngobrol, apalagi sama ayam. Di area ini, kamu bisa lebih fokus dan cukup privat. Tentunya buat orang yang ngerjain tugas. Ini salah satu area yang paling aku sendiri suka. Di sini aku bisa ngirup aroma kopi, denger suara teman-teman ngobrol, apalagi baristanya pas waktu diting kopi. Meskipun kami spesiality kopi shop, tapi kosmer kami lebih dari 70% jalan pelajar. Entah itu siswa ataupun masiswa. Tapi selain pelajar, yang alih umum pun cocok si namurung di area sini. Gimana nih teman-teman turbin? Mungkin teman-teman turbin yang pernah merasakan nyaman ya, enjoy ya, chill ya. Di area sini mungkin bisa share pengalamannya sih di kolom komentar. Kebersihan sebagian dari iman. Itu sih yang ada motor di hidup laku ya. Jadi selain bersih, rapi adalah salah satu kunci untuk menjadi kenyamanan di sekitar kita. Jadi barista gak cuma bikin kopi. Baju gak cuma pakai baju stylist dan lainnya. Tapi juga barista harus bisa menjaga kebersihan dan terapian di sekitar bedainya. Gak cuma gitu, barista juga harus kreatif dan juga inovatif. Selain dua itu, barista harus jadi pekerja keras. Jadi barista itu juga kerja fisik dan tak lupa mental. Karena dunia kerja sangat berat dan juga sangat melahkan. Meskipun lelah, itu udah menjadi risiko sih untuk menjadi seorang barista. Ada petua yang ditemukan bilang, semakin besar sebuah gelombang, masih ada risiko jatuh juga. Tapi setelah gelombang itu melewat, banyak tujuan yang indah telah menunggu di depan. Baiknya risiko, tantangan, itu membuat aku semakin untuk berlari. Membuktikan dengan konsisten untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, biar gak tau lama, langsung kita cepetin lagi nih. Oke, ini kan enak ya. Jadi langsung kita lanjut aja nih, bersih-bersih bagian luar. Yuk. Emang, seenggak aja sih, pergiruan ditaruh yang paling akhir, dicuka sebagai tanda, kita bakal open order atau buka sebentar lagi. Takutnya kenapa, karena gak luar dulu nih. Karena, kalau luar dulu, sebelum pes waktu cuam buka, takutnya ada konsumer nih, dateng, nunggu. Tapi, rea dalam belum selesai. Nah, kita agak enak nih, kalau buat ngusumber nunggu di depan. Ada sedikit info nih, buat teman-teman turbin. Semisal, mau rame-rame, dateng ke turbin, tetap jaga tertipan ya. Sama juga, tan, turbin kopi masih di area koman, jadi juga, biar di sekitar turbin, bisa nyaman juga. Wih, akhirnya nih, selesai, gantar area. Lanjut kita, per-per, area barbun. Sama sih, gak gede-gede lainnya, atau juga, hal yang paling terakhir yang boleh disiapkan. Karena, kita sebagai barista, kalau udah nyiapin bar, harus fokus. Kenapa kita harus fokus di bar? Dan juga sebagai barista, kita harus prepare semua bahan, agar semua menu tersedia untuk dinikmati oleh konsumer. Sobat kopi, sorry, karena aku mau kalifasi, jadi aku sip dulu ya videonya. Oke, kalibrasi dah kelar. Sekarang siap menerima orderan untuk hari ini. Diturbin kopi, hospitality menjadi nomor satu. Barista, dan juga pelayan, harus bisa memberikan keraman, dan juga kesenangan bagi konsumer. Karena hal itulah yang membuat konsumer kembali lagi ke turbin kopi. Hospitality pada kedai kopi, gak hanya cuma pada rasa atau penyajian. Namun juga membuka obrolan, perkenalan. Itu sangat penting bagi untuk kenyamanan konsumer yang ada di kedai kopi. Ya, itulah rutin yang pas aku sebagai barista. Tidak opening di turbin kopi. Gimana? Menarik bukan? Nongkrong sambil ngopi di turbin kopi. So, what you waiting? Find your new moment, new vibes, and new kopi in turbin kopi. See ya! Jangan lupa kopi ya! Jangan lupa kopi ya! Jangan lupa kopi ya!